Satset Satset Aisyarani Adiksyarini dikebarkan diam-diam PP Treino Barak di belakang kakaknya. Satset 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 S Segera berakhir. Yang ketujuh disebutkan pula jika proses perceraian keduanya sedang berlangsung. Yang kedelapan isu tersebut muncul karena diduga obrolan orang tua Reino bocor ke publik usai merasa malu dengan masa lalu Syahrini. Yang kesembilan dikabarkan akan bercerai posisi Syahrini di keluarga Reino Barat disebut akan segera digantikan. Yang kesembilan, Syahrini juga disebut kerap mengunggah momen kemesraan bersama Reino yang palsu dan merupakan hasil editan. Yang kesebelas, meski begitu Syahrini justru semakin sering memaerkan kemesraannya bersama Reino di media sosial. Yang kedua belas, hal ini seolah menunjukkan jika rumah tangganya tetap baik-baik saja. Syahrini celai ini unggahan ijaz yang diduga sindir masa lalu Reino Barat. Benarkah Syahrini celai? Isu perceraian pasangan tena air Syahrini dan Reino Barat sangat terpendengar. Isu retaknya hukuman fenomenal ini didukung dengan unggahan Syahrini yang diduga sindir masa lalu Reino Barat. Bukti apakah unggahan dari Syahrini yang membuatnya kelihatan berspekulasi bahwa itu sindiran baku Reino Barat? Belakangan, ketuanya diterpah isu perceraian karena masalah Reino Barat. Reino Barat sendiri sebelumnya merupakan mantan klasik dari aktris kenamaan Indonesia, Luna Maya. Reino dan Luna sudah menjamin hubungan bertahun-tahun hingga sebelumnya sempat di kembali ke atas Amerika. Kemudian hubungan ketuanya tiba-tiba tandas. Tak berlangsung lama usai kukus dengan Luna Maya, Reino Barat justru mempertuntungi Syahrini. Baru-baru ini beradar unggahan Syahrini pada laman Instagramnya yang dianggap repizen sebagai hal yang tak biasa. Repizen justru menyimpulkan bahwa postingan tersebut adalah sebuah kode terceraian dengan Reino Barat. Injust mengungkap beberapa kode yang berhubungan dengan masa lalu yang disaat masa yang akan datang. Suplikan kode sedalam video tersebut di unggahan Syahrini di laman stories Instagramnya. Lewat unggahan tersebut Syahrini seolah mengingatkan agar tidak menghubungkan masa yang akan datang masa depan hanya karena menghubungkan masa lalu. Dan yaitu Injust juga menyarankan kepada semua orang agar dapat lepaskan masa lalu yang membenungnya agar dapat mengulai suatu hal baru di masa depan. Terima kasih telah menonton! Dan yaitu diduga berasal dari bocah rancis pembantu rumah tangga ibu dari Reino Barat yang viral di akun dosis. Meskipun isu perceraian tersebut sangat terdengar, dirinya justru pandang berputus itu mesranya dengan sang suami Reino Barat telah berjalan-jalan di Jepang. Hingga kini baik dari Syahrini maupun Reino belum ada konfirmasi resmi terkait isu perceraian tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!